...bahas dan juga sekaligus indeks tendensi konsumen bulan 4-2018. Sebelum saya akan lanjut ke pertumbuhan ekonomi, sebelum saya akan menjelaskan apa sih pertumbuhan ekonomi. Itu dihitung dari produk domestik regional bruto. Apa itu BDRB? BDRB adalah total daripada nilai tambah bruto dari seluruh keinginan ekonomi. Kalau kemudian BDRB itu dibagi dua, ada dari sisi produksi, ada dari sisi pengeluaran. Ada satu sisi lagi, sisi pertamatan, tapi biasanya kita tidak menghitung ya, karena memang sulit ya. Jadi biasanya yang kita publish adalah dari sisi produksi dan dari sisi pengeluaran. Dari sisi produksi adalah nilai tambah bruto dan seluruh keinginan ekonomi yang kita bagi menjadi 17 kategori. Kalau dulu sektor, bakalan usaha, mulai dari pertanian, pertambangan, industri, sampai kepada jasa-jasa. Nah kalau pada sekarang kita bagi 17 kategori, sama saja sejujurnya, totalnya sama. Jadi kategori pertanian, dan seterusnya ada 17 kategori. Terima kasih.